Hai Oke Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Dini luara video kali ini saya akan membagikan review produk yang sangat recommended banget buat teman-teman ya yaitu kemei 1949 ya itu trimmer dari kemei ini bener-bener rekomendasi banget buat teman-teman yang sekarang lagi mencari trimmer yang rekomendasi murah tahan lama dan yang pastinya tajam gitu ya Oke pertama-tama kita review ini ke trimmer kemei ini ya ini basicnya trimmer trimmer kemei ini adalah trimmer yang cordless atau di charge temen-temennya jadi ini pakai casan ya di sini bisa teman-teman disambungkan ini USB di sini jadi bisa disambung dengan charger handphone ya hitam bisa masuk sini jadi kabelnya udah dikasih dari sininya kabelnya udah ada tinggal menyambungkan ke kedudukan atau kepala charging handphone yang biasa temen-temen ya kayak untuk ketahanannya di sini bahannya ini metal ya jadi metal ada bahan-bahan besi di sini jadi ini kalau misalnya temen-temen angkat di sini lumayan berat juga di sini nah disini dari segi pisau dia bawaan kemei seperti ini ya jadi dari ketajaman ini lumayan tajam banget saya udah masa pakai ini hampir di kisaran 4 bulan 5 bulan ya udah lama banget hampir di kisaran 6 bulan 6 bulan kurang di sini untuk performanya stabil banget 19.9 ini jadi dari charging charging penuh cas penuh ya ini bisa tahan sampai di 4 hari ya jadi 4 hari bisa tahan dalam pemakaian yang mungkin cukur trimming cukur trimming juga standby ya jadi ini bisa sampai tahan kalau 4 hari ya dengan rata-rata durasi cukur ya mungkin bisa 5 menit atau kurang dari 5 menit untuk trimming dan untuk kuota kepala mungkin 15-15 kepala per hari ya di sini ya jadi ini bisa tahan per hari jadi bener-bener sangat awet ketajamannya bagus jadi buat rekomendasi buat teman-teman yang mencari trimmer dengan bajet terbatas bisa banget untuk memakai trimmer kemei 1949 jadi bener-bener rekomendasi banget trimmer kemei ini karena kenapa ini harganya murah dikisaran 300 ribuan 290 sekian sampai di 300 ribu ya jadi bener-bener rekomendasi banget buat teman-teman yang mencari trimmer yang murah cuman kualitasnya mantap banget oke ini sekali lagi saya ulas di sini ya jadi ini dayanya 1400 mAh di sini jadi bener-bener awet banget di sini ya jadi ketajaman dan pisaunya 0,45 sampai 0,8 mm jadi daya jaraknya hampir bener-bener deket hampir zero gap banget di sini ya ya teman-teman bisa lihat di sini on-off nya bener-bener udah praktis banget di sini nih ya kita nyalain coba ini ya begini nih jadi dari segi suaranya ini stabil ya teman-teman ya jadi nggak terlalu bising stabil dan ketajamannya lumayan tajam ya jadi bener-bener untuk dipakai buat sehari-hari ini nyaman banget ya saya ini review murni jadi udah saya pakai sekisaran di lima bulan enam bulanan ini performasi stabil masih enak dipakai tahan lama juga bahannya enak di pegangnya juga enak ya jadi bener-bener recommended banget indikator light di sini udah ada kalau dinyalain misalnya hijau ini hijau ya dinyalain ya kalau misalnya dia low back nanti akan dia kedip-kedip merah di sini ya jadi ada penanda kalau misalnya mau habis di sini dia ada indikator lightnya warna merah kayak gitu teman-teman colokan USB pisaunya terus lagi di sini ada tambahan-tambahannya seperti kom-kom ada juga di sini USB sama sikat sama ininya yang udah di dalam di sini udah ada sih sebenarnya jadi saya nggak usah buka lah di dalamnya udah ada oke teman-teman cukup untuk review kemei 149 untuk edisi kali ini jadi kita membutuhkan rekomendasi trimmer yang murah-meriah cuman kualitasnya nggak murah teman-teman bisa banget untuk beli trimmer kemei 149 untuk link pembelian saya udah cantumkan di deskripsi teman-teman udah langsung order langsung klik dan order nanti babak kurir akan mengantar semuanya oke cukup untuk review kali ini sampai jumpa di udanyi rumbara review produk cukur selanjutnya Hai yuk kesken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh